Halo teman-teman semua Baik, untuk pembahasan kali ini yaitu mengenai visualbasic.net Tapi saya menggunakan di sini visualbasic 2010 ya Jadi pengembangan dari visualbasic 6 Nah nanti ada sedikit perbedaan antara visualbasic 6 dengan visualbasic.net Atau versi-versi yang keatasnya lah ya Di sana ada kejelasan basis dari visualbasic.net ini apa gitu loh Kalau di visualbasic 6 itu kita kadang rancu Kalau dibilang basisnya OOP tapi tidak kelihatan kelasnya Tapi kalau pada visualbasic.net ya Jelas sekali bahwa basisnya yaitu kelas Jadi pemrograman berbasis OOP dia Seperti halnya Java Untuk lebih jelasnya mari kita menuju codingan Baik inilah ruang area kerja dari VB.net Saya menggunakan di sini VB 2010 Di sini ini ada tool toolbox Dan di sini form design Form design ini untuk mendesain toolbox atau toolbox objek ini Ditetapkan pada form design ini Sedangkan di sebelah kanan ya Kalau yang berhadapan dengan saya Di sini ada solution explorer Di sini kumpulan, application, project, form dan seterusnya Nah baru di bawahnya di sini ada properties Properties itu yang terkait dengan objek toolbox ini Setiap objek toolbox yang ditetapkan atau dipasang pada form design Nanti akan memiliki property Apa propertinya Misalnya label Ada propertinya di sana Font Size dan seterusnya Sekarang untuk tidak berlama-lama Mari kita coba ya Untuk mendesain dulu Mendesain toolbox ini ke area form design Secara konsep ya Itu sama properties dengan VB Hanya yang membedakan Hanya yang membedakan pada .net ini Sudah kejelasan ya Kalau VB itu kan kita tidak jelas Sebenarnya sifatnya apa Kelas atau apa gitu kan Kalau ini ada kejelasan Nah di sininya kita lihat ya Di sini ada kejelasan Ada public class form 1 Di sini berarti Secara konsep VB.net ya Itu Berbasis pada Kelas atau OOP Seperti itu Kita akan mulai untuk membuat suatu program sederhana ya Set Tetapkan di sini button Button Yang harus diperhatikan Pada setiap Object tools ini Yaitu property nya Yang utama yaitu Text apa Dengan yang harus diperhatikan lagi Yang kedua Name Nah ini dia Name itu Sama halnya Ibarat pada Input type Sama dengan Textbook name Sama dengan Nah seperti itu Property nya ini Berarti sifatnya ini Name ini Lebih kepada parameter Parameter Di sini Jadi di sini Button 1 ini Yang nantinya Menjadi penilai Penilai dari Para Bukan nilai dari parameter Menupakan para Parameter Nama parameter Nah sedangkan Yang text nya Ini sama halnya Dengan value Kalau pada Atml ya Ini pada text Ini button 1 Ini pada value nya Jadi name Tadi button 1 Memiliki Text Atau value Yaitu button 1 Jadi ini Kalau kita ubah Tombol Misalnya Tombol Ini hanya Merubah pada Sisi permukaan ini Nah seperti itu Jadi Name nya itu Tetap Mana yang terkait Dengan name Kita klik ini Dua kali Supaya masuk ke Form Coding nya Nah seperti ini Button 1 Nah ini dia Handless 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 ini Perjadian Button 1 Klik Ini akan berubah Kalau kita ganti Di Propertinya Misalnya Ini saya ganti Ya DTN Klik Misalnya Panjang Klik Kita coba Lagi Sini Nah ini dia BTN Klik Berubah Disini Nah Langkah berikutnya Langkah berikutnya Misalnya Saya mau Membuat Pesan dialog Disini MSC Box Ini mungkin Yang pernah belajar VB Ini sudah tidak asing lagi MSC Box Ini bawaan Dari VB Halo Misalnya Dunia Ini terkait Apa Information Ya Disini Nanti ada tambah Ada Tom Apa yang namanya Icon Information Misalnya Seperti itu Kita coba Kita jalankan Tombol Kita klik Tombolnya Nah Halo Dunia Pesan box Seperti itu Jadi Pada saat Tombol ini Diklik Maka Itu Dinamakan Kejadian Atau Handlers Nah Akan tampil Pesan box Yang tadi Oke Sekarang Kita kembangkan Lagi Yaitu Kita tambahkan Disini Label Label Kita tambahkan Yang pertama Kita atur Dulu Ininya Apa Textnya Misalnya Textnya Anjur Kita atur Disini Kita ganti Misalnya BB 2010 Lalu Kita atur Juga Fontnya Ini Sifatnya Oksional Tidak Selamanya Seperti ini Penggantian Label 28 Misalnya Saya bikin Nah Seperti ini Nah Kemudian Name Name Boleh diganti Boleh Tidak Yang penting Harus diingat Name Ini merupakan Parameter Jadi harus Diperhatikan Ini Ini yang Paling vital Sekali Sekarang Kita akan Coba Tombol Kita klik Dua kali Yang tadi Ada pesan Disini Message box Masih ada Saya tambahkan Disini Apa yang Akan kita Tetapkan Pada label Satu Misalnya Tulisan Halorunia Juga Berarti Kita buat Seperti Label Satu Ini Langsung Muncul Dot Nah Propertinya Apa Untuk Mencetak Nilai Text Nah Ini dia Text Sama Dengan Halo Dunia Jadi Nanti Kalau Program ini Dijalankan Pertama Kalau Tombol Itu Diklik Maka Keluar Mesec box Pertama Halo Dunia Hal Dunianya Diklik Oke Maka Label Text Akan Menampilkan Halo Dunia Menggantikan Text VB 2010 Oke Mari Kita Coba Disini Ada Tombol VB 2010 Kita Klik Tombol Halo Dunia Oke Halo Dunia Ya Seperti Itu Nah Sekarang Bagaimana Kalau Kita Tambahkan Lagi Disini Text Box Ya Text Box Kita Tambahkan Jadi Kita Ketik Nanti Baru Tampil Hasilnya Pada Label Atau Pada Pesan Atau Mesec box Seperti Itu kita Cari Disini Text Box Nah Ini Pass H In In B Steph Nya H "- Juga Kita Ganti Disini Pond Supaya Tidak Terlalu Kecil Ya Saya Ganti Misalnya Sisini 26 Juga Sama Nah Seperti Nih Nih saya masih gunakan textbox ini saya ganti dia namenya supaya singkat txt nama misalnya atau kata ya sekarang kita tetapkan disini alu dunia kita ganti ya dengan name dari textbox yang bersangkutan yaitu txt kata disini ada txt kata setelah txt kata ditetapkan maka harus ditetapkan propertinya apa properti untuk mengambil nilai yaitu text ya sama dengan yang tadi ya text jadi nantinya kalau kita artikan textbox ini akan menampilkan apa yang di input pada textbox ini atau txt kata ini sama juga ini kita ganti dengan txt kata ini kita copy aja disini disini nah seperti ini oke sekarang kita jalankan disini saya bikin selamat datang selamat datang kita klik tombol ok selamat datang disini juga VB 2010 pada label bukan berubah jadi selamat datang nah seperti itu ya nah sekarang bagaimana kalau kita kembangkan lagi kembangkan seperti apa misalnya kita buat clear clear itu untuk membersihkan textbox nya kalau misalnya ini nanti kan textbox tadi masih di isinya masih ada text nya disana kita bersihkan dengan tombol clear disini misalnya di sebelah sini kita tambahkan tombol clear ini bisa caranya juga kita copy dari sini bisa ya ini copy aja jadi disini ini paste disini nanti akan menampilkan name yang berbeda ya dengan yang di tombol ini seperti ini ini misalnya tombol clear clear hapus bersih bersih ya seperti ini kita perhatikan disini nah ini button 1 ya yang ini bukan button 1 button click seperti itu sekarang bersih ini nah kita ganti disini apa yang harus kita ubah pertama kalau textbox nggak mungkin ya pertama yang harus kita ubah yaitu text tkta text text tkta ini tkta ini dot text ya dibikin sama dengan misalnya kosong bersih lagi jadi kosong cukup seperti itu putih 2 putih 2 sama juga labelnya label 1 ya yang tadinya sudah terisi dengan nama apa yang di input ya text sekarang kita kembalikan lagi kepada text yang awalnya itu vb 2010 vb 2010 ya seperti ini ya oke sekarang ini jelas text tkta dot text maksudnya kalau text ini kalau tombol bersih nanti di klik maka text tk yang tadinya terisi apa akan bersih kembali atau kosong tidak ada nilai sama sekali nah sedangkan label text dikembalikan seperti awalnya pada saat program ini dijalankan ya disana kan tampil disana vb 2010 ya dari mana bisa taunya vb 2010 karena pada saat nah disini kita tetapkan textnya vb 2010 ini bentuk defaultnya jadi awal dijalankan program pasti akan menunjukkan nilai ini atau text itu nah kalau pada saat nantinya di klik ya dikembalikan karena faktor apa mesti dikembalikan karena faktor tadi pada saat di input text kata atau text box itu dan tombol klik di tekan maka akan menghasilkan nilai apa yang sesuai pada text box tersebut ya seperti itu untuk lebih jelasnya mari kita coba kita masukkan misalnya disini hello kitty misalnya kita klik tombol hello kitty keluar pada masa sunbox juga kalau di klik ok masuk kesini nah ini kita bersihkan ini kosong dan ini kembali lagi kepada tadi vb 2010 bersih bisa kita klik tunggu episode berikutnya jika video ini dirasa bermanfaat silahkan di share dan bila ada kata yang salah mohon dimaafkan terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati